Pemirsa kecelakaan lalu lintas selagi lantas terjadi di lingkungan Manjanglu Kejamatan Tamalatea, Kabupaten Cineponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 16 November sore. Kecelakaan terjadi sekira pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah melibatkan dua unit kendaraan bertabragan. Satu unit mobil Avanza berwarna merah plat DD 1630, DJ dan motor Yamaha Vino berwarna putih tanpa plat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Muhammad Agung, peratama wartawan Tribun Timur. Rekan Muhammad Agung silakan laporannya. Terima kasih Rekan Justina di studio dan juga para tribuners dimanapun berada. Baik, betul sekali pada Kamis sore kemarin terjadi kecelakaan beruntun di ruas Jalan Poros Manjangloe, Kejamatan Tamalatea, Kabupaten Cineponto. Nah, insiden tebrakan ini melibatkan satu unit kendaraan mobil Avanza dengan sepeda motor jenis Vino yang ditunggangi oleh dua orang penumpang. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan penyidik unit lakalantas Polos Jalan Poros Manjangloe, Avanza yang diketahui dikemudikan oleh ipang bergerak dari arah batang sebelum akhirnya terlibat tebrakan dengan sepeda motor Vino yang ditunggangi oleh Kasmir yang berbunsengan dengan salah seorang rakannya yakni Wahyu. Alhasil peristiwa yang terjadi sestaat sebelum waktu sholat maghrib kemarin mengakibatkan Kasmir dan Wahyu meninggal di tempat. Sementara sang penghormati mobil yakni ipang langsung kabur mengembangkan diri pasca peristiwa terakhir terjadi. Nah pada Jumat pagi tadi informasi terakhir yang kami peroleh dari Abdika Usman di mana sang penghormati mobil telah menyerahkan diri ke Mopolis Jena Ponto dan diantar langsung oleh wakil polres tempat yakni Bapak Kompol Muhammad Idrus yang tak lain adalah keramat dari sang penghormati mobil. Nah selain itu peristiwa terakhir kemarin sempat mengakibatkan kondisi laluitas macet dari dua arah baik dari arah Makassar maupun sebaliknya. Namun kemacetan yang terjadi tak berlangsung lama saat personil setelantas Polres Jena Ponto tiba di lokasi. Demikian Rekan Yusina, saya kembalikan di studio. Baik Rekan Muhammad Agung Pratama, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporannya. Selamat bertukas kembali.